Harta kekayaan pejabat negara termasuk Hakim Agung M. Saleh sudah sewajarnya dilaporkan ke KPK. Asal perolehan harta harus menjadi perhatian. Hakim Agung M. Saleh melaporkan harta kekayaannya pada 25 April 2013 ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dalam dokumen laporan harta kekayaan yang dirilis KPK, Saleh memiliki sejumlah bidang tanah di beberapa daerah. Saleh melaporkan pembelian tiga bidang tanah dan bangunan antara tahun 2010-2011 senilai 1,8 miliar rupiah. Masih ada dua bidang tanah dan bangunan di Malang senilai 1 miliar rupiah dan sebidang tanah yang ditaksir bernilai 800 juta rupiah. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung itu juga memiliki tanah seluas 300 meter persegi yang diperolehnya dari hibah pada 1995. Saat menjadi hakim PN Kota Malang, Saleh juga mendapat hibah tanah senilai 156 juta rupiah dan dilaporkan pada 2010 lalu. Tanah menjadi harta favorit Saleh. Di tahun 2001, dia membeli dua bidang tanah senilai 111 juta rupiah. Di tahun 2003, lagi-lagi dia mendapat hibah dua bidang tanah senilai 164 juta rupiah. Tanah tersebut diakui sebagai warisan. Harta kekayaan lainnya, Saleh masih memiliki giro dan setara kas sebesar 1 miliar rupiah. Beragam tanah hibah itu tentu mengundang tanda tanya. Demikian mudahnya pejabat negara memperoleh pemberian. Sudah sewajarnya, KPK tak sekedar mencatat laporan harta kekayaan pejabat. Jangan sampai hibah yang diterima Saleh terkait jabatannya sebagai hakim yang terkait perkara hukum. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ya, Liputan tadi sekaligus menutup lintas yang hari ini. Saya Agung Kuniawan pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!